Intro Harga ikan laut naik sebesar 10.000 hingga 30.000 rupiah per kilogramnya di pasar Cisala, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis Pagi. Ikan tenggiri naik dari 70.000 rupiah menjadi 100.000 rupiah per kilogram. Sementara ikan kembung banjar naik dari harga 40.000 kini menjadi 50.000 rupiah. Sedangkan harga udang naik dari 90.000 rupiah menjadi 120.000 rupiah per kilogram. Harga cumi naik dari 70.000 rupiah menjadi 90.000 rupiah per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku selain ongkos kirim ikan naik akibat kenaikan harga BBM non-subsidi jenis solar, naiknya harga ikan juga disebabkan cuaca buruk. Kenaikan harga ikan ini juga dikeluhkan oleh pembeli. Penjualan sepenuhnya apa hatimu? Turun, rendah. Gak kayak biasa-biasanya sekarang. Kenaikannya tinggi, jadi pendapatannya itu turun. Apa penyebatan itu? Itu dari BBM. Itu pun gak cuma harga ikan yang naik. Ongkos mobil pun naik. Semenjak BBM naik. Pemberatan karena pendapatan gaji gak sesuai sama harga-harga bahan pokok gitu. Harapannya ya bisa diturunin lah harga sembako gitu. Biar sama-sama bisa beli gitu. Pembeli dan pedagang berharap pemerintah segera mengatasi kenaikan harga ikan agar tidak melambung tinggi. Ronaldo Jerry, JAKTV 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 JAKTV